Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas apakah bener-bener Bitcoin ini sedang ada dalam bear market atau enggak sih ya? Ya sejauh ini secara keseluruhan sih emang harganya turun terus teman-teman ya. Maksudnya juga ini saat ini juga masih menduduki level support yang cukup kuat ya di daerah 6 ribuan. Tapi apakah dengan adanya penurunan harga secara terus menerus hingga saat ini selama 10 bulan? Apakah dari grafik ini tuh selama 10 bulan ini menunjukkan kalau misalkan kita ini bener-bener ada dalam bear market harga lagi turun terus-menerus atau enggak sih teman-teman ya? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Nah sebelum mulai video ini lebih lanjut nih gue ada signal trading gratis, Cance Crypto Signal. Gue tradingnya di Binance ya, jadi bagi kalian yang belum daftar langsung aja cek linknya ada di deskripsi di bawah. Kalau mau join di Cance Crypto Signal bagi yang belum juga langsung aja cek linknya ada di deskripsi juga. Semua trading gue lakukan di Binance ya ini ya, dan ini adalah versi gratisnya ya, jadi kalian bisa langsung join aja. Terakhir trading juga MDA dan ini lumayan ya, profitnya sekitar 5% teman-teman. MDA sempat mantul ke daerah 29 hingga 30 ribu juga ya, jadi sebenarnya kalau ada yang hold juga bisa lebih lah ya, mungkin bisa hingga 10% teman-teman. Itu hanya salah satu contoh signal aja ya. Sejauh ini ya setelah kejadian yang kemarin juga kita saat ini kembali lagi ya, ke barisan Bollinger ini ya, kembali ke jalur lah teman-teman ya, setelah PAM mendedak yang 7.800 dolar tersebut. Jadi kita udah kembali ke barisan ini dan kita akan lihat lagi movement apa ya, berikutnya pergerakan apa yang akan terjadi pada Bitcoin. Kalau kita balik ke harian ya pastinya kita ngeliat ini sepertinya bear market teman-teman ya, yang mengindikasikan harga Bitcoin ini sejauh ini ya turun terus-menerus ya, gak ada naik-naiknya gitu. Kita pindah ke bagian seminggu disini, kita disini udah memasuki minggu berikutnya ya, grafik mingguan ya, ini support kuat di daerah 6.000 dolar teman-teman ya. Jadi so far selama kita gak break di bawah support, di bawah 6.000 dolar ini ya gue yakin harga Bitcoin so far masih berada di area bullish lah teman-teman ya. Dan mungkin ini kita masih bisa berada di area 6.000-an hingga beberapa bulan lagi ya, mungkin sebelum breakout terjadi. Di sisi lain bisa aja harga Bitcoin ini menuju bearish ya seperti apa yang terjadi pada tahun 2013 seperti ini teman-teman. Jadi misalkan kalau kalian nanya apakah Bitcoin sedang berada dalam bear market atau enggak, disini ada indikasinya teman-teman ya kalau kalian bisa liat itu sebabnya kenapa kita berkali-kali nyentuh level support di daerah sini teman-teman ya. Jadi ini adalah kalau kalian liat garis merah meskipun ini agak tipis ya, garis merah ini kan menunjukkan harga rata-rata dalam 1 bulan terakhir teman-teman ya. Jadi sampai saat ini akhirnya harga Bitcoin sudah menyentuh di harga rata-rata 1 bulan ya. Kalian bisa liat ini kurang lebih nyentuh di titik merah ya, di garis merah seperti ini. Jadi ini kurang lebih setelah menyentuh biasanya langsung mantul teman-teman ya, seperti apa yang terjadi. Ini sempat 3 kali nyentuh ya di 3 bulan yang berbeda, Agustus, September, dan Oktober teman-teman ya. Jadi setiap kali nyentuh mantul ke atas, nyentuh mantul ke atas. Dan ini yang terakhir nyentuh mantul hingga 7.800 dolar. Jadi sejauh ini teman-teman ya, kita masih berada di area, masih belum berada di pasar yang downtrend teman-teman ya. Kalau misalkan apa yang terjadi pada tahun 2013 disini, kalian bisa liat ya. Jadi ini adalah harga rata-ratanya meskipun ini sebelumnya nggak ke-expose lah harga rata-ratanya. Cuman kita bisa kurang lebih ya estimasinya ya harga rata-ratanya di daerah 400-an dolar teman-teman ya. Dan sekalinya breakdown atau jatuh di bawah harga rata-rata tersebut, dari grafik 1 bulanan, Bitcoin langsung menuju downtrend ya. Jadi dari 400 bahkan sempat hingga ke 166 dolar teman-teman ya. Jadi menurut gue selama kita bisa berada di harga rata-rata 1 bulan ini teman-teman ya, dan kita nggak jatuh di bawah, ya bisa dibilang mungkin di bawah 6.000 atau 5.800-5.700 dolar teman-teman ya. Selama kita nggak jatuh di bawah level tersebut, ada kan kalau misalkan kita jatuh, misalkan let's say 4.500 ya ini udah pasti di bawah garis merah ini ya, udah pasti di bawah teman-teman ya. Bahkan 5.000 dolar aja juga udah di bawah teman-teman ya. Jadi sejauh ini ya kita masih berada di harga rata-rata teman-teman ya, harga rata-rata dalam periode 1 bulan ini ya. Jadi menurut gue selama kita nggak jatuh di bawah harga rata-rata tersebut, kita masih berada di bull market teman-teman ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi ya so far ya menunjukkan pertanda yang bagus gitu ya. Cuman kita juga nggak tau karena ini ada felt relay di sini ya, jadi 7.800 langsung drop back lagi ke 6.600, bisa mengindikasikan bear market juga bisa teman-teman ya. Cuman selama harga masih berada di atas 6.000 dolar ya so far ya oke-oke aja teman-teman ya. Jadi itu sih menurut pandangan gue teman-teman ya, menurut pendapat gue. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana bisa coba komentar juga di kolom komentar di bawah. Ya menurut gue dalam beberapa bulan ini ya, mungkin bulan berikutnya ini akan bener-bener menentukan. Karena kita akan, apakah akan jatuh di bawah harga rata-rata ini atau nggak. Karena ini udah semakin menipis ya. Ya mungkin bulan Februari, Maret, April ini masih rada jauh lah di bawah harga rata-rata 1 bulan. Cuman saat ini kita udah bener-bener menyentuh dan bahkan mendekati teman-teman ya. Jadi ini patut diperhatikan juga teman-teman ya. Next untuk pengumuman giveaway aja, di setiap video yang gue upload gue selalu memberikan 5 dolar dalam bentuk ETH teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang mau ikutan giveaway ini, hanya cukup like, share, lalu subscribe, nyalakan notifikasi video youtube gue dan komentar bebas aja dengan alamat Ethereum kalian ya di kolom komentar di bawah. Dan ini adalah pemenangnya Lucas Noah, Lucas Sen itu yang pertama teman-teman. Next untuk pemenang kedua ya. Dan ini adalah pemenang keduanya, selamat kepada Robby Slash, Mimak. Untuk pemenang kedua, dan ini untuk pemenang yang terakhir ya. Selamat keberapa pemenangnya, Herman Nurhidayat first. Oke. Dan itu untuk merekap 3 pemenang ya, semuanya ya. Jadi itu aja teman-teman paling buat video kali ini. Jangan lupa stay subscribe, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax